hai hai assalamualaikum salam sejahtera saya samsul dalam channel acoy excel kali ini perkongsian video untuk proton jentuh macam mana kita tukar ini radiator fan ya untuk kereta 10 tahun ke atas kita kena pekalah dengan ini radiator dengan dia punya aneh temperature meter lebih 90 memang bahaya sudah tuh kini ada kebocoran kebocoran di bagian-bagian tertentulah terutamanya dengan radiator so pertama kita cek untuk pastikan itu relay relevan dengan dia punya fius fius di sini ada tulis red fan 30e nih yang 30 ini dia punya fius untuk kita cek fius kalau dia putus maksudnya masalah fius lah ada di sebelah yang tulis warna pink ada tulis 30 dan untuk relay macam mana kita mau cek relay Pak semada relay dia masalah atau tidak sini ada dua relay yang sama yaitu hon punya yang ini tukar pihon dan kita on kunci tak tekan hon kalau hidup maksudnya Oke lah tuh so masalah sebenarnya ini adalah dia punya kipas so kita sediakan alat simple ya dia punya tools itu player spana ring 810 screwdriver tolak campur yang two-in-one lah dengan box spana size 10 dalam video ini ada satu box spana L size 10 juga so pertama langkah pertama kita kena buka terminal bateri lah untuk tiada arus elektrik sebab kita kena buka dia punya soket kan kita kena buka ni dulu terminal bateri lepas tu intake cleaner saya 10 intake cleaner ini excuse dia saya 10 ini saya punya patah sudah tidak buka jadi kita buka intake cleaner daripada throttle body macam inilah daripada dia punya cleaner box oke masalah overheat ini ini dia punya soket kita longgarkan soket dulu ini masalah overheat ini biasanya bukan tidak semestinya daripada ni radiator fan lah daripada dia punya motor kipas tapi kadang-kadang ni connector juga yang masalah ada kebocoran di radiator terutamanya di hose dia punya kita spray dulu ketat sangat lampu ketat susah mau buka itulah kegunaan WD-40 oke yang masalah ni kadang-kadang dia punya thermostat jam pun sama juga overhead kalau kita hidup ekon kalau kita hidup ekon untuk masalah proton jentu kalau kita kasih hidup itu ekon memang hidup sudah itu kipas kalau dia tidak hidup memang masalah kipas lah ataupun dia punya motor kipas itu masalah yang ini radiator kita kasih longgar dulu kita pergi longgar sekejap lah kita buka skru untuk radiator bracket so, maksudnya kalau kita hidupkan ekon kipas setiap jalan memang masalah kipas lah itu masalah dia punya motor ataupun dia punya soket konektor ada reput oke kita longgarkan semua skru so, sudah buka tu, radiator bracket untuk kipas bracket ni di bawah dia ada soket tu just tarik pergi atas sekejap nah, ni soket konektor kadang-kadang masalah juga ni, hari tu saya punya reput yang ni baru sudah so, yang ni radiator hose baru kita buka lah ni kita buka radiator hose si lepas si lepas dari radiator hose kesitaan dia sebab sayang juga tukulen terkeluar kan hehehe oke, ni dia sudah kita buka oke, radiator hose kita pasang balik pasang semula oke, ni dia radiator fan kipas radiator oke, untuk tips kalau mau buat sendiri just buka ni dan bawa pergi kedai spare part untuk jadikan contoh lah dia ada 3 skru di belakang buka skru ni je dia yang kipas radiator ni banyak jenis tu lain model lain jenis lah yang ni model auto 2004 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 ni jenama gait baru dia datang motor ni kipas saya pakai balik kipas pakai balik dan kita pasang semula ya sepasang tiga skru tuh tiga skru tiga skipas tiada sangkut ok so saya tidak tunjukkan cara pasang macam mana kita buka begitulah juga kita pasang semula kita ketatkan semua skru semuanya teks teks klinik pasang skru dulu semua skru bracket dia si ketat semua dan soket konektor dia kita isi isi semula air tadi ada tumpah kan dah keluar dari itu radiator host so intake sudah pasang sped tank sudah pasang so pertama pasang to terminal intake konektor sped tank radiator host sped tank sudah pasang semula dan kita boleh coba start ok bismillah ok ok kita cek engine dulu ok engine belum panas lagi tuh kipas dia ok engine sudah panas alhamdulillah kipas sudah hidup kipas hidup dah ok guys itu sedia perkongsian untuk cara buka motor kipas radiator proton engine 2 semoga bermanfaat pada yang memerlukan silah komen share jika ada sebarang pertanyaan sedangkan just komen di bawah sampai kita jumpa lagi salam masalah dari saya samsul salam channel acoy excel wassalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih si